Intro Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam simulasi Pilpres 2024 Bakwahana Rollercoaster Setelah sempat merosot pasca penolakannya terhadap Timnas Israel di ajang Piala Dunia U20 akhir Maret lalu, kini pamornya kembali menanjak. Meski belum diputuskan, tidak dimungkiri faktor tingkat keterpilihan bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan Ketua Umum PDIP dalam menentukan calon presiden yang akan diusungnya. Kenaikan elektabilitas Ganjar juga menjadi kajian bagi partai politik yang kini tengah menggagas wacana pembentukan koalisi besar. Naiknya kembali elektabilitas Ganjar Pranowo terekam dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC periode 11 hingga 14 April 2023 yang dipublikasikan secara daring pada Sabtu 15 April 2023. Dalam simulasi pilihan terbuka, Ganjar mendapatkan dukungan dari 16,5 persen responden. Jika dibandingkan survei serupa seminggu sebelumnya, elektabilitas Ganjar turun di angka 13 persen. Direktur riset SMRC, Denny Irvani, menyebut dinamika elektabilitas Ganjar tidak lepas dari isu Piala Dunia U20. Berdasarkan survei telepon yang dilakukan rutin setiap pekan sejak 2020, elektabilitas Ganjar pada pekan pertama April menurun seiring pengumuman FIFA yang membatalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Setelah itu Ganjar juga kita amati melakukan mitigasi dari merosotnya popularitas dia. Di antaranya misalnya melakukan pendekatan dengan para pemain yang ketemu U20, membuka komunikasi kira-kira begitu, mencari jalan keluar. Dan kira-kira itu punya dampak yang cukup signifikan mengembalikan trust publik kepada Ganjar Pranawo. Penurunan elektabilitas Ganjar memberikan insentif elektoral kepada Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu terlihat dari kenaikan elektabilitas Prabowo dari 16,2 persen pada akhir Maret menjadi 18,3 persen pada awal April. Akan tetapi ketika elektabilitas Ganjar kembali menguat pada pekan ke-2 April, dukungan terhadap Prabowo pun kembali kendor menjadi 16,3 persen. Adapun penurunan elektabilitas Ganjar tidak berpengaruh pada tokoh potensial capres lain yakni Anies Baswedan. Sejak akhir Maret hingga awal April, elektabilitasnya stabil di angka 10,7 persen, kemudian menurun menjadi 9,8 persen pada pekan ke-2 April. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.